Halo assalamualaikum teman-teman di video kali ini aku bikin nasi biryani ini aku pakai nasi biryani yang instan ini enak banget untuk bahan tambahannya juga mudah dicari Oke sebelum ke bahan-bahan boleh dong aku minta subscribenya dulu kalau udah aku ucapin terima kasih Oke kita langsung aja ke pembuatannya ini dia bahan-bahannya nah disini aku pakai nasi biryani yang instan ini pakai yang sirajab ini enak banget temen-temen dan untuk bahan tambahannya disini aku pakai 2 saset tomat saus tomat kemudian ada lima siung bawang putih dan satu tomat dan ada satu bawang bombay dan aku tambahin ini ada ayam Oke kita akan buka dulu kemasan nasi biryani instannya ini nanti berasnya dicuci dulu ya temen-temen duci dicuci bersih aja kemudian ditiriskan nah ini sebelum dicuci kita akan lihat apa aja isi dalamnya dan ternyata disini ada apa tuh ada kismis selain kismis eh tentunya disini ada beras ini pakainya beras yang panjang-panjang gitu ya temen-temen dan ini bumbu instannya nanti kita akan lihat dalamnya Oke ini kita sisihkan dulu kita akan cuci eh kita akan lihat berasnya nah ini dia berasnya tuh temen-temen ini panjang-panjang ini tuh pakai beras basmati ini kita cuci dulu kemudian ditiriskan boleh ditiriskan atau boleh direndam tapi kalau mau direndam jangan lama-lama ya cukup 10 menit aja Oke kita akan tumis bumbunya sebelum ditumis kita potong-potong dulu ini bawang bombaynya aku mau potong-potong kecil atau dirajang kecil-kecil ya kalau sudah ini kita sisihkan dulu buku kemudian untuk bawang putihnya juga sama kita potong-potong dan rajang kecil-kecil kalau sudah ini bawang putihnya juga kita sisihkan dulu kita akan potong juga tomatnya dan juga ayamnya ya ini ayamnya aku potong-potong lagi nah kalau sudah kita akan mulai tumis kita masukkan dua sendok makan margarin lalu kita masukkan bawang putih yang sudah dirajang atau dicincang halus kita tumis kemudian kita juga akan masukkan bawang bombaynya aduk-aduk bawang bombay dan bawang putihnya hingga layu atau sedikit kecoklatan kalau sudah sedikit kecoklatan kemudian masukkan tomatnya kemudian aduk-aduk dan beri sedikit air biar tidak gosong ya teman-teman kemudian masukkan saus tomatnya masukkan juga bumbu instannya lalu aduk-aduk biar tercampur rata kemudian kita akan masukkan ayamnya aduk-aduk sebentar kemudian kita tambahkan air ini airnya sebanyak 900 mili kemudian kita tambahkan dengan 2 sendok teh garam lalu aduk-aduk sebentar dan kita tutup kemudian akan kita tutup dengan tutup panci biar airnya sedikit menyusut dan bumbunya meresap ke dalam ayamnya biarkan airnya menyusut hingga takaran 750 mili ya teman-teman oke ini kita lihat dan sudah mendidih kembali dan airnya sudah sedikit menyusut kemudian kita matikan kompornya lalu ayam-ayam dan juga bumbunya kita angkat atau kita saring ya teman-teman nah kita angkat dengan centong sayur yang bolong seperti ini sisa kuahnya ini akan kita pakai lagi untuk mengukus berasnya nah ini berasnya udah aku cuci bersih kemudian ayamnya kita masukin bersama rempah-rempah yang lain oke ini kuahnya kita masukkan ini sebanyak 750 ya teman-teman kita masukkan nah ini sebelum dimasukkan semua kita aduk dulu biar airnya atau kuahnya ini bisa sampai ke dasar dari magicomnya nah kita ratakan seperti ini kalau sudah sekiranya sudah rata nah airnya sudah ada yang di bawah kemudian sisanya masukkan semua ya nah ini setelah diaduk kembali kemudian ini kita siap untuk dimasak atau kita tinggal colokkan aja nah ini sudah matang teman-teman wow cantik banget ya ini bener-bener cantik banget dan ini harum banget teman-teman nah jangan lupa kismisnya kita masukkan nasi beriannya sudah matang dan ini bener-bener wangi banget teman-teman mudah ya membuatnya oke ini dia teman-teman nasi beriannya sudah jadi wow cantik banget ya warnanya dan ini gampang banget teman-teman bikinnya oke ini siap kita sajikan ya nasi beriannya ini pas banget kalau dimakan pas ada acara ya teman-teman seperti kumpulan keluarga acara arisan atau kumpul bareng dengan teman ini cocok banget kalau lagi ada acara kumpul-kumpul sajikan nasi beriannya seperti ini ini pas banget dan enak banget ya sebenarnya nasi beriannya ini cocok banget dimasak dengan daging sapi tapi karena aku punya stok daging ayam jadi udah deh aku pakai daging ayam aja ya kalau teman-teman punya daging sapi silahkan pakai daging sapi ini tambah enak banget ya gimana teman-teman mudah ya membuatnya bahan-bahan tambahannya juga gampang banget dicari oke terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir yang suka dengan video ini silahkan like jangan lupa di share di seluruh sosial media teman-teman dan jangan lupa komen-komen ya jangan lupa subscribe juga oke terima kasih dadah wassalamualaikum